Good morning, Shio. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi lalu lintas di kota Jakarta dengan menggunakan aplikasi Waze. Yang pertama adalah di daerah Tebet dan Kuningan. Kita lihat bagaimana situasi jalanan ke arah Semanggi. Oke, bagi Anda yang mungkin berada di daerah sekitar mungkin Ragunan, ingin menuju ke arah Mampang dan menuju Kuningan, jalanan masih cukup lancar, ada sedikit hambatan mulai dari perempatan Kemang Utara dan Duren 3. Dan ini juga bisa menjadi jalan alternatif bagi Anda yang berada di daerah Depok yang biasanya menuju ke arah kantor itu melewati jalan Pasar Minggu. Anda bisa mengambil alternatif jalan Duren 3 ini ke kiri untuk kemudian bisa terus ke daerah Kemang apabila memang aktivitas Anda berada di daerah sekitar Kemang menuju jalan tadi yang saya katakan, Kemang Utara, karena di situ kita lihat tidak ada terjadinya penumpukan kendaraan. Sedangkan kalau di jalan-jalan protokol, seperti di jalan arah Tebet menuju ke arah Kuningan, di jalan Goto Sebroto, ya itulah kita sudah tahu ya. Makanya kenapa saya hari ini menggunakan dasi berwarna merah ya sesuai dengan merahnya jalanan di hari Jumat di kota Jakarta. Baik, selanjutnya kita akan lihat bagaimana di Jakarta Timur menuju ke arah Jakarta Utara yaitu di jalan Tol Wiyoto Wiyono. Baik, di jalan Tol Wiyoto Wiyono, kita lihat di sini tidak terjadi ada penumpukan, jalan relatif ancar. Biasanya terjadi penumpukan itu memang di bottleneck kalau Anda dari arah Jagorawi menuju ke arah Cawang, itu seperti biasa memang demikian. Tapi kalau kita lihat di jalan biasa yang bukan tolnya, kita lihat di sini masih cukup lancar. Ada terjadinya hambatan di perempatan DI Panjaitan menuju Kampung Melayu untuk menuju ke arah Kasab Langka. Anda juga perlu waspada untuk bisa mencari jalan-jalan alternatif di sini. Oke, ya begitu juga apabila Anda berada di sekitar Otista, karena memang dekat situ juga ada satu terminal yang akan memang seringkali menyebabkan kemacetan. Kemudian juga kita lihat di sini menuju Saharjo dan juga Kasab Langka sudah terjadinya kemacetan. Dan kita akan beralih mengajak Anda ke selatan Jakarta, Anda yang mungkin berada di kawasan Depok yang ingin menuju ke arah kota Jakarta. Baik kita lihat sama-sama, biasanya Lenteng Agung ini sudah terjadi kemacetan. Dan kita lihat, oh ya ternyata memang benar demikian seperti memang pengalaman yang sudah-sudah. Lenteng Agung hanya 6 km per jam saja. Tidak ada jalan lain, Anda memang harus melewati jalan itu. Tapi pada saat nanti di per tiga, sorry di perempatan, Anda bisa memilih apabila Anda ingin mengarah ke arah Pondok Indah. Memang di situ Anda harus menghadapi kemacetan di jalan TBC Matupang. Padat sekali, kecepatan hanya berkisar 5 sampai 9 km per jam saja. Wow, sayang sekali. Karena memang waktu sudah menunjukkan jam 7 lewat 17. Mungkin bagi Anda yang terjebak harus belajar untuk merubah mungkin jam untuk berangkatnya untuk lebih pagi lagi. Dan kita lihat di sini, oke. Begitu juga dari arah Kampung Rambutan menuju ke arah Jakarta Selatan sudah terjadi penumpukan kendaraan. Dan bagi Anda untuk mengetahui kondisi lalu lintas yang paling update, serta mengetahui jalur alternatif dalam berkendara, jangan lupa untuk juga mendownload aplikasi Waze. Dan ini bisa didownload secara gratis di smartphone Anda melalui Google Play ataupun juga App Store. Yuk!